Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan terus mencari amunisi baru untuk memperkuat pengusungan bakal capres Ganjar Pranwowo. Lalu siapa lagi yang dirayu partai berlambang banteng moncong putih ini? Momen ini terjadi saat hut ke-78 TNI di kawasan Monas, Jakarta. Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri didampingi putrinya yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Dalam rombongan ada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Pala. Kebersamaan Megah, Puan dan JK seolah melanjutkan keakraban PDI dan JK saat Puan Maharani mengunjungi kediaman tokoh senior Partai Golkar itu, Rabu Siang. Berbatik kuning, Puan menyambangi kediaman Yusuf Kala. Puan dan JK pun berbagi keakraban di depan media. Bertemu dengan Pak Yusuf Kala bukan hanya karena beliau memang senior dari Golkar, tapi memang seperti tadi saya sampaikan kami seperti keluarga dan banyak hal yang saya dapat ilmu-ilmunya dari Pak JK. Tadi saya tanya, Pak terus terang saya menanyakan apa pandangan Bapak tentang politik terkini misalnya gitu. Beliau menyampaikan secara gamblang, panjang dan itu menjadi masukan buat saya yang masih banyak harus belajar di dunia perpolitikan ini. Dan tentu saja saya sampaikan juga ke Pak JK, Pak ayo Pak kita harus semangat Pak mendukung perempuan-dukung perempuan. Tanda-tanda mungkin ya, itu tanyanya ke Mas Erlangga, Ketua Umumnya, bukan saya yang harus menjawab. Pilpres, ya tentulah saya tidak disinggung Pilpres. Ya, saya kan bilang semuanya optimis, semua ada kesempatan. PDIP atau Ganjar punya kesempatan, Pak Prabu Gunung sama Anies punya kesempatan. Bergabungan apa? Oh, itu tanya sama Erlangga itu. Tanya Erlangga lah. Saya tidak tahu itu. Kalau dulu saya Ketua Belik Golkar, saya akan jawab. Ya, kunci Koalisi PDIP Golkar ada di Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto. Saat ini, Partai Golkar sudah membangun koalisi bernama Koalisi Indonesia Maju bersama Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Koalisi Indonesia Maju sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres. Safari politik puan tidak berhenti sampai Golkar. Kami siang, Puan Maharani bertemu Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ketemu Ibu Mayagawati, tapi katanya harus ketemu Ibu Puan dulu. Bagaimana tanggapannya? Berbeda dengan Golkar yang sudah mengusung Prabowo, Kaisang dengan PSI masih belum menyatakan dukungan secara resmi kepada bakal calon presiden. Mungkinkah di pertemuan ini Puan mengajak PSI menggelar deklarasi mendukung bakal capres Ganjar Pranowo? Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Lalu apa saja yang dibicarakan Ketua DPP-PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sudah bersiap di lokasi pertemuan keduanya?